Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Berani gak tes DNA? Diskusi terbuka, diskusi ilmiah membahas mengenai nasab Bani Alawi atau Ba'alawi yang beliau klaim bahwa nasab para Bani Alawi sudah putus kepada Rasulullah s.a.w. K.H. Imaduddin Uthman menulis kitab yang bernama Al-Mawahibul Ladunniyah Fi bayanin kita'i nasabi Bani Alawi Auba'alawi bin Ubaidillah Di dalam kitab itu beliau mengklaim bahwa nasab Bani Alawi terputus kepada Rasulullah s.a.w. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai zurriyah Rasulullah lagi Saya menantang diskusi terbuka, diskusi ilmiah yang disaksikan oleh para habaib atau para ulama' Atau masyarakat yang mendukung kepada statement beliau Dan itu dikatakan tulisan ilmiah katanya Padahal setelah saya baca dari halaman pertama sampai halaman terakhir Tidak ada yang disebut dengan ilmiah Sama sekali tidak ilmiah Kita buktikan siapa yang lebih paham mengenai ilmu al-ansab Ilmu mengenai nasab Saya menantang diskusi terbuka ya Bukan gontok-gontokan Bukan Ini diskusi Kita buktikan klaim itu benar apa tidak Karena beliau menggunakan kitab yang bernama Tahribul Ansab Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ubaidili Beliau juga menyematkan kitab yang bernama Ash-Shajaratul Mubarakah Yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein Al-Razi Dan atau kitab yang beliau tulis Dijadikan dalil oleh beliau yang bernama Al-Fajri Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Umri Dan kitab-kitab yang lain Kita buktikan apakah klaim itu benar Lalu beliau juga mengatakan Dan siap diskusi terbuka Mengenai wajibnya menghormati para habaib Atau cucu-cucu Rasulullah SAW Kata Keh Haji Imaduddin Osman Tidak ada dalil Ya tidak ada dalil Satupun Mengenai wajib menghormati para habaib Kita buktikan klaim Anda Kalau ada teman-teman yang bisa menyampaikan wasilah video ini Kepada beliau Saya memilik channel Najamedia Dan akun Youtube Akun TikTok Najamedia Menantang diskusi terbuka Kita menggunakan sumber primer Benar-benar Menggunakan ilmu Ilmu yang berkaitan dengan nasab Saya tunggu Kiyai Haji Imaduddin Osman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma ba'at Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit mengabarkan Bahwa dua hari yang lalu Sahabat saya sudah Sampai ke kediaman Kiyai Haji Imaduddin Jadi Sahabat saya malam hari Sudah sampai ke kediaman beliau Dan menyampaikan surat Ajakan diskusi dari saya kepada beliau Itu sudah sampai ya suratnya Ternyata Besoknya ada jawaban Dari Kiyai Haji Imaduddin Osman Melalui Insyaallah ini adalah orang terdekatnya Jawabannya lewat WA Dan ternyata Kiyai Haji Imaduddin Menolak Beliau maunya itu diskusi Tulisan dibalas dengan tulisan Maunya seperti itu Ya meskipun padahal di awal ya Ceramah beliau itu Menantang sedunia Ya terbuka Tantangannya kan seperti itu di awal Tapi ya sudah lah Gak apa-apa Jadi beliau itu maunya Kutusan dari Robitoh Alawiah Kalau bukan Robitoh Alawiah Tidak beliau Ladenin Padahal ya ada juga Dari Bani Alawiah ada juga Yang beliau tolak Yang tidak beliau tanggapi Maksudnya Sampai sekarang Ada juga sebenarnya Ya sudah lah Gak apa-apa Karena seharusnya Kalau memang niat ilmiah Ya seharusnya ya jangan nolak Kalau memang niat ilmiah Jangan pandang bulu Siapapun yang merasa Sudah memiliki Pemahaman dalam ilmul ansab Ya Beliau persilahkan Atau Sompama saya disuruh ke kediaman beliau Ya saya datang nantinya Saya datang gitu Kalau mau ngajak ngopi Diskusi ya saya datang gitu Tapi ya sudah lah Gak apa-apa Kita sudah usah bahas itu Jadi begini saja Bagi teman-teman Atau masyarakat Atau delegasi dari pesantren Seompama Yang masih kekeh Mempertahankan Bahwa Bani Alawi nasabnya terputus Kepada Rasulullah S.A.W Sesuai dalam kitab ya Kitab yang beliau tulis Al-Mawahibullah Dunia Jadi yang kita bahas itu ya Yang bisa mempertahankan kitab Al-Mawahibullah Dunia Yang ditulis oleh K.H. Uthman Banten Monggo saya ajak diskusi bareng Diskusi santai Sambil ngopi-ngopi Di Di mana Di live Tiktok saya Nah Tiktok saya namanya Naja Media Channel Youtube saya juga Naja Media Sebenarnya Saya fokus di Debat lintas agama Tapi Dalam hal ini Saya persilahkan Bagi teman-teman Yang merasa Sudah Yakin Dengan Karya beliau Tesis beliau Dan bisa mempertahankan Inkitok Nasabnya Bani Alawi Saya persilahkan Datang ke live saya Insya Allah Kalau malam Antara jam 8 Atau jam 9 WIB ya Saya live di Tiktok Naja Media Monggo Disitu ada 8 orang Bisa Saya bisa menaikkan 8 orang Yang bisa mempertahankan Tesis beliau Jadi saya tunggu Siapa saja Yang Bisa ilmiah Dalam membahas ini Akan Saya tunggu Teman-teman Tapi jangan Gontok-gontokan Ya Dau salah Ini kan Kajian ilmiah Gitu loh Ngapain Gontok-gontokan Kita sesama Umat Islam Sama-sama Umat Rasulullah S.A.W Kita ngambil Jalan tengah Dalam hal ini Jadi Murni ilmiah Tapi Syaratnya itu Harus paham Ilmul Ansab dulu Baru Berkomentar Mungkin itu dulu Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh